Kan orang Indonesia suka jam karet? Orang Belanda benci jam karet Aku ada di sama jam 4 Oke sampai nanti Ojo lali di subrek ya Assalamualaikum semuanya Selamat kembali di channel ini Pada kalian semua insya-syaat saya bantu Seperti dukung us juga di channel ini Cita-syaat terima kasih Pada kalian yang baru masih belum gabung Sama Evie Zanyway TV Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe Pernah subscribe itu gratis aja gen Oke seperti biasanya Sebelum saya mulai Saya ingin menoakan buat sesiapa saja yang menonton video kali ini Agar Terlimpai dengan rezeki yang luar biasa Yang akan pernah putus-putusnya Diberikan kekuatan kesabaran Dan menghadapi apa juga ujian di hadapan Dipermudahkan sekaligusan pekerjaan Dan urusan harian Dan dimakbulkan setiap impian yang doakan InsyaAllah Amin Ya Allah belakang Oke hari ini saya nak react satu lagi video Daripada channel Indobule Oke Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini Tanda dukungan cintai Kalian ingin kita akan melihat Bagaimana seorang bocah kecil ini Orang Belanda Bisa berbicara Bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik Lihat siapa dan sepintar mana anak ini Yuk ikut us react Yuk Oke udah siap semuanya Yuk kita mulai Bismillah Aku orang Belanda Aku orang Belanda Pintar sekali Pintar Ibut ya Hai selamat datang di Indobule Ini video kedua Dan aku kasih lihat Gimana hidupan di Belanda Jika kalian mau menang oleh-oleh dari Belanda Tetap nonton Nama aku Naina Nama aku Fan Kalau orang Belanda mau pergi ke sekolah Ke kuliah Ke pekerjaan Atau kemana-mana Biasanya itu sama naik sepeda Wow naik sepeda aja ya Wow sepedanya kayak jaman-jaman dulu ya Orang Belanda suka makan roti terus Kalau bangun roti Kalau di jalan roti 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 Kok roti aja menu nya Oh banyak sekali roti kau ke sekolah ya nak Indonesia Kuliah Kan orang Indonesia suka jam karet Orang Belanda Benci jam karet Aku ada disama jam 4 Oke sampai nanti Sampai nanti Udah kelamaan aku nunggu nih Mana jamnya Udah telat Selalu kalau aku di Indonesia Tidak ada sistem untuk sampahnya Kalau disini ada jadwal Setiap minggu ada satu hari Kami harus antar sampah ke depan rumah Terus ada mobil Dia jemput sampah Bagus sekali itu Rapi Rapi Oh satu minggu sekali Disini Kami suka rowel Rowel cuaca biasanya Tidak pernah bersyukur sama cuaca Terlalu panas Terlalu dingin Terlalu banyak angin Hari ini kurang matahari Apa ini Kapan ada matahari disini Matahari gak ada Marah Kalau kami disini jenguk Ke rumah orang Biasanya gak dapat makanan Kalau orang lagi sedang makan Dan kamu lagi jenguk Pergilah Gak ada cukup untuk kamu Tidak bilang begitu Tapi kasih rasa Pergi Teh Kopi aja Sama mungkin satu kue atau dua Itulah Kalau sudah habis tehnya Kita langsung pulang Tapi aku sedikit berlebihan Ada sedikit orang yang Yang baik Terima kasih banyak Sudah nonton video ini Sampai akhir Jadi Kamu mau menang oleh-oleh dari Belanda Wah Hebat sekali Dan kamu mungkin kira Oleh-oleh macam apa Hmm Hmm Ada banyak coklat asli Belanda Kue asli Belanda Stroke waffle Hmm Semua enak sekali Kalau kamu mau coba menang Ada empat hal Kamu harus lakukan dulu Itu ditulis di bawah Semangat ya Sukses Dan sampai video berikutnya Aduh Pandai sekali ya Ngomong Nah tadi kita dapat saksikan Waduh Begitu ya Begitu lancar sekali Bahasa Indonesia Anak kecil tadi Dua orang juga Kita dapat saksikan Mungkin satu kakaknya Satu adiknya Kayak gitu kan Mereka fasil Mereka fasil Sekali dalam bahasa Berbahasa Indonesia Dan Kurang pasti ya Sebenarnya itu Kakaknya Atau ibunya ya Yang bisa Bercakap juga Dalam bahasa Indonesia Katanya pernah pergi ke Indonesia Dan Bisa membuat perbandingan Antara Malaysia Dengan Belanda Gitu kan Dan Kita dapat saksikan tadi Mereka begitu Begitu Fasil Menggunakan bahasa Indonesia Walaupun adalah Sound-sound Ataupun slang-slang bule Itu Tapi Pas banget Udah pandai kan Udah-udah pandai Ngerti bahasa Indonesia Kayak gitu Harus banget dong Kalau balik lagi Ke Indonesia Pasti udah Mantap banget Bahasanya Kan Kalau lagi gaul Sama masyarakat Bahasanya Pas banget Bahasa Indonesia Mantap Kita tengokkan tadi Perbedaan Yang dinyatakan tadi Tentang Indonesia Sama Belanda Dan katanya Kalau di Belanda Itu Roti-roti-roti Gak ada nasi-nasinya Ya Kalau di Indonesia Kalau belum makan nasi Itu Ya belum makan Dan kalau Baksu-baksu itu Gak Gak Dibilang makan Itu Cicipin Akhirnya Sampai ke sini Di video Rationals Untuk kali ini Untuk kalian Belah nonton bareng Dan langsung Habis video ini Kita Terima kasih Aja Kalian yang belum gabung Jangan lupa Untuk bantu subscribe Jumpa lagi Di video seterusnya Insya Allah Jaga diri semua Assalamualaikum Jada Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton